selamat menikmati saya Putri Malu Masya Allah besar-besar sekali teman-teman ternyata di tajur halang Bogor tempat surganya Putri Malu super jumbo teman-teman oke teman-teman ya kita akhirin dulu perburuan sore kali ini Alhamdulillah dengan hasil yang sangat memuaskan terima kasih sudah mengikuti perjalanan perburuan kali ini semoga sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat para pecinta bonsai dimanapun anda berada selamat bertemu ke madri di BK Channel semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu sukses tentunya minam minam ya rohba oh ya sahabat pada kesempatan ini BK Channel ingin berbagi bagaimana caranya menanam bonsai putri malu di pot ya teman-teman seperti ini nah ini hasil dongkelan beberapa hari yang lalu oke baik teman-teman ya mari ikutin langkah saya selanjutnya bagaimana caranya menanam bonsai putri malu tersebut semoga bermanfaat nah ini teman-teman ya hasil dongkelan putri malu kemarin sore nah ini nanti kita jadikan bahan bonsai teman-teman Alhamdulillah batangnya cukup lumayan besar ya hampir sekuling nah yang sebagiannya saya sudah jadikan bonsai seperti ini nah ini yang sudah saya rangkai ya sudah jadi nah kemarin saya dapat lebih kurang 4 atau 5 gitu ya jadi masih saya bonsai sekitar ada 3 teman-teman nah ini berhubung karena batangnya kecil jadi saya gabung teman-teman ya nah ini saya gabung menjadi satu sehingga terlihat batang yang besar insya Allah nanti dalam waktu 2-3 bulan dia akan menyatu dulu oke teman-teman ya mari ikutin langkah saya untuk membuat bonsai dari putri malu yang sedang viral saat ini nah untuk alat disini saya menggunakan bunting dan untuk media saya menggunakan komposes nah yang perlu harus diketahui dalam pembuatan bonsai putri malu tersebut adalah kita harus hati-hati teman-teman ya karena disini terdapat banyak duri teman-teman nah langkah pertama kita kurangin dulu ya kita sesuaikan dengan keinginan seberapa yang harus kita bentuk nantinya disini saya potong bagian nah kemudian batang tersebut siap ditarang deh teman-teman atau kita bentuk nah disini saya menggunakan kawat ya seperti ini kita tinggal melilitkan saja kita lilit pada bagian nah ini kita lakukan hati-hati ya teman-teman ya karena terdapat banyak duri di batangnya nah setelah pelilitan kawat pada bagian batang sudah selesai selanjutnya proses penanaman teman-teman kemudian kita ratakan pada bagian bawahnya ya teman-teman kemudian batang yang sudah kita lilit dengan kawat tersebut tadi kita bentuk sesuai keinginan kita ya pelan-pelan supaya tidak patah ya terenteng nah ini teman-teman ya penampilan wajah baru dari bonsai putrimalu kita setelah kita lakukan promak tadi seperti ini hasilnya nah insyaallah dalam jangka satu atau dua minggu ke depan akan tumbuh tunas-tunas yang baru teman-teman oke baik teman-teman ya Mungkin cukup sekian dulu video kali ini dari saya sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa subscribe like comment and share untuk membantu channel ini berkembang keduanya sehingga bisa bermanfaat bagi kita dan semuanya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi jaya petaniku jaya bangsaku jaya bonsai ku jaya jaya selamat menikmati 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 selamat menikmati